Ketika saya memberanikan diri untuk bergabung, saya masuk ke ruang doa di sekolah itu. Mungkin berawal dari banyak tuduhan dalam hidup saya, saya tidak layak, saya tidak bisa, apakah Tuhan masih terima saya, saya sombong. Tapi ketika saya masuk dan saya berdoa di sana, saya mengalami jamahan Tuhan pertama kali dalam hidup saya, saya merasa bahwa saya menemukan kesukaan yang sejati. Shalom, Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel Youtube kami dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan, saya Arinda Diyahab Sari. Hari ini saya menjadi salah satu full timer dari Fire Generation dan disini saya mau share, saya mau bagikan bagaimana perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Saya lahir dari keluarga Kristen, keluarga yang takut akan Tuhan, tetapi tidak bisa menjadi jaminan bahwa hidup saya ke depan semakin tumbuh dewasa, saya tidak semakin dekat pada Tuhan, melainkan semakin jauh dari Tuhan. Saya menjadi pribadi yang keras, saya menjadi pribadi yang tidak memiliki tujuan hidup. Karena waktu itu saya merasa, waktu saya SMP, saya merasa bahwa saya bisa lakukan apapun sendiri. Saya bisa melakukan banyak hal, saya bisa lakukan, saya cukup pintar dalam pelajaran dan saya juga bisa banyak, saya ikuti semua lomba. Jadi waktu saya masih muda, saya menghabiskan waktu sekolah saya itu hanya untuk mengikuti lomba. Jadi lomba apapun, dari menyanyi, dari menggambar, puisi, pelajaran, ya cerdas remat semuanya, hampir semua saya ikuti. Bahkan di bidang olahraga pun saya mengikuti. Dan itu semua membuat saya tidak memiliki kesukaan, saya tidak memiliki apa ya dari semua yang bisa saya lakukan itu yang paling saya suka. Karena saya merasa saya bisa melakukan semuanya, saya bisa lakukan banyak hal. Hingga akhirnya banyak orang kanan kiri, orang-orang di sekitar saya mengatakan, Oh kamu itu pintar menggambar, oh kamu itu pintar mewarnai, oh kamu itu pintar menyanyi, kamu punya suara yang bagus, atau oh kamu itu pintar dalam akademik. Banyak orang-orang di sekitar saya itu katakan, kamu A, kamu B, kamu C. Tapi tidak membuat saya menemukan yang menjadi kesukaan sejati dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya lalui setiap lomba itu seperti biasa saja. Bahkan ketika saya mendapatkan kemenangan, juara, saya merasa tidak mengalami sukacita yang penuh waktu itu. Dan akhirnya waktu saya masuk SMA, saya punya latar belakang banyak hal, saya terikat dengan banyak dosa. Dosa kena kalan anak-anak muda lah waktu itu. Dan ketika saya masuk ke salah satu SMA di kota Solo, saya awalnya tidak mau masuk ke sana, tetapi Tuhan tuntun saya untuk saya bersekolah di sana. Dan ketika saya berjumpa dengan komunitas di sana, orang-orang yang bagi saya gila waktu itu. Karena mereka berdoa setiap pagi, mereka berdoa setiap siang di sekolah, mereka menangisi teman-teman mereka di sekolah. Dan mungkin mereka juga tangisi hidup saya waktu itu. Karena saya belum bertobat, saya belum mengalami pribadi Tuhan yang sejati dalam hidup saya. Ketika saya memberanikan diri untuk bergabung, saya masuk ke ruang doa di sekolah itu. Mungkin berawal dari banyak tuduhan dalam hidup saya, saya tidak layak, saya tidak bisa, apakah Tuhan masih terima saya, saya sombong. Tapi ketika saya masuk dan saya berdoa di sana, saya mengalami jamahan Tuhan pertama kali dalam hidup saya. Saya merasa bahwa saya menemukan kesukaan yang sejati, yaitu Tuhan. Yang membuat saya begitu tergila-gila, yang membuat saya mau melakukan segalanya untuk dia, untuk Tuhan. Awalnya saya yang hidup monoton, yang saya merasa saya bisa melakukan banyak hal. Seketika-ketika saya berjumpa dengan pribadi Tuhan, itu menghancurkan setiap kekeringan dalam hidup saya, dalam hati saya yang kosong. Saya menemukan ada sukacita yang sejati, kesukaan. Saya jadi punya gairah, saya jadi tergila-gila akan pribadinya, yang membuat hidup saya itu berubah 180 derajat. Ini adalah awal cerita, awal perjalanan hidup saya, dari ketaatan demi ketaatan, sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya. Saya lalui hidup saya dengan sukacita, karena waktu itu saya pertama kali menemukan pribadi yang luar biasa. Tuhan itu indah, Tuhan luar biasa. Dan saya melihat itu dari ruang doa, pertama kali saya ikut di sana, dan itu merubah banyak hal. Saya mengikuti doa setiap hari, saya ikut ibadah di sana, saya mengakui dosa saya, saya hentikan, saya keluar dari komunitas saya yang membawa saya terjerumus dalam dosa. Saya keluar dari sana, dan sampai satu titik ternyata proses itu mulai berjalan dalam hidup saya. Tiba-tiba ketika saya mulai suka, saya menemukan sukacita, saya menemukan kesukaan yang baru di dalam Tuhan. Tiba-tiba Tuhan izinkan ada kecelakaan yang besar dalam hidup saya terjadi. Saya harus, waktu itu saya ditabrak mobil, dan orang-orang di sekitar itu sudah melihat bahwa saya ini tidak akan selamat. Saya mungkin sudah hampir ditutup koran, karena mungkin orang-orang di sekitar sudah melihat bahwa saya ini sudah meninggal. Saya sempat tidak sadarkan diri, mungkin beberapa menit atau beberapa detik, saya tidak tahu ya. Dan waktu itu, yang saya lihat, saya cuma lihat gelap gitu ya, waktu saya kena kecelakaan itu. Dan tiba-tiba saya bangun, dan orang-orang di sekitar yang melihat kejadian kecelakaan itu katakan, bahwa waktu itu saya bangun dan saya berseru memanggil nama Yesus. Sehingga orang-orang di sekitar itu tahu bahwa saya masih hidup. Karena waktu itu tubuh saya posisi ada di bawah mobil. Di bawah mobil dan ya, orang-orang sudah ketakutan ya, karena mungkin melihat luka-luka di tubuh saya. Akhirnya saya dilarikan di rumah sakit, dan waktu itu saya berjumpa dengan pelaku, orang yang menabrak saya. Waktu itu dia, orang itu sampai sujud di kaki saya, dia minta maaf, dia minta ampun. Tapi saya tidak bisa marah waktu itu. Saya tidak bisa marah walaupun saya tahu bahwa dokter sudah katakan kemungkinan nanti saya akan cacat, kemungkinan saya tidak bisa hidup dengan normal, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak bisa marah dengan pelaku itu, saya tidak bisa marah dengan bapak itu. Saya cuma pegang tangannya dan saya ajak bapak ini untuk berdiri. Saya ngomong bahwa bapak harus hati-hati lain kali, karena di rumah keluarga bapak itu sudah menunggu. Dan Tuhan saya adalah Tuhan yang mengampuni. Kalau dia bisa mengampuni saya yang kotor, saya juga akan belajar mengampuni bapak. Waktu itu tidak ada rasa benci sedikit pun, dan saya menghadapi hari-hari dengan banyak tuduhan, dengan banyak kata-kata yang kurang enak ya, karena dokter sudah katakan kemungkinan akan tidak, ya tangan saya tidak akan normal, kaki saya tidak akan normal lagi. Saya harus butuh waktu istirahat itu mungkin sekitar 3-4 bulan, kata dokter waktu itu. Saya banyak tekanan karena waktu itu saya mau masuk ujian kenaikan sekolah, dan saya juga terancam tidak naik kelas kalau saya tidak mengikuti pembelajaran. Tetapi saya lalui waktu yang berat dalam hidup saya itu dengan Tuhan tentunya. Saya berjalan dari ketaatan demi ketaatan. Saya tetap berdoa di sekolah dengan kondisi yang ya seperti mumi berjalan gitu ya. Karena ada banyak tubuh saya itu dibalut perban, karena ada banyak luka. Dan saya butuh waktu 5, mungkin sekitar 5 bulan benar-benar pulih, benar-benar tidak ada perban satupun yang menempel dalam tubuh saya. Dan saya naik kelas ya, puji Tuhan saya bisa selesaikan ujian-ujian yang ada walaupun dengan keterbatasan. Dan ya saya kembali beraktifitas seperti semula. Dan tahun itu menjadi, tahun itu waktu tahun 2012 ya, tahun 2012. Dan saya mengikuti acara dari Fire Generation namanya Rally, Miracle of Usual, itu tahun 2012. Waktu itu saya tidak expect apapun, apakah saya bisa sembuh ya, Apakah Tuhan bisa sembuhkan luka-luka saya, apakah Tuhan bisa cabut yang kata dokter akan cacat itu ya. Apakah Tuhan bisa pulihkan itu menjadi normal kembali. Setelah saya datang, saya didoakan oleh Koh Henry waktu itu, Bapak Rohani di Fire Generation, dia berdoa buat saya, dia cuma katakan, percaya enggak kamu sembuh, tanganmu bisa kembali normal. Jadi ini saya punya luka di tangan. Waktu itu tangan saya tidak bisa bergerak, tidak bisa lurus, dan ya tidak bisa normal lah tangan kanan saya. Waktu itu saya cuma katakan, saya percaya, saya percaya, Tuhan pasti sembuhkan. Dan tiba-tiba apa yang terjadi, tangan saya dipulihkan. Saya bisa normal, saya bisa menggenggam, saya bisa mengangkat tangan saya dengan normal. Dan itu membuat saya semakin tergila-gila dengan pribadi Tuhan. Itu membuat saya semakin terpesona dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Dan saya mulai suka melayani, saya mulai belajar bagaimana saya menggenapi panggilan dalam hidup saya, saya mulai lakukan A dan B bersama teman-teman di sekolah. Hingga akhirnya saya bergabung di rumah, saya sebut itu rumah, karena ini bukan cuma komunitas yang menguatkan rohani saya, tetapi juga menjadi keluarga kedua buat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Saya masuk ke komunitas namanya itu Firehouse. Waktu itu saya masuk di Firehouse Keratonan. Dan di sana saya diajari banyak hal, saya bertumbuh, saya berkembang, saya mengerti bagaimana melayani, saya punya belas kasihan untuk bangsa ini, bermula dari Firehouse. Dan kesukaan hati saya yang saya temukan ketika saya SMA, itu saya bawa terus di Firehouse, sehingga saya aktif di banyak hal waktu itu. Saya lakukan banyak doa sekolah, saya belajar setia di sana, saya belajar lakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan di masa muda saya waktu itu. Dan saya punya komunitas di Firehouse Keratonan yang bagi saya itu cukup gila. Mereka orang-orang yang begitu mencintai Tuhan, saya belajar banyak di sana dan membuat saya berkembang, saya bertumbuh dan saya semakin dekat dengan panggilan hidup saya.